Kita stare out the facts, TikTok nggak di-ban. Nggak di-ban. Permendak yang paling baru itu state bahwa TikTok dipisahkan. Dipisahkan untuk make sure kayak, kalau tujuannya ya, melalui melindungi UMKM dan fair play, persaingan bisnis yang lebih sehat gitu loh. Tapi semua orang udah teriak-teriak dulu. Semua orang udah kayak, aduh, orang TikTok aja belum kelihatan, kayak mau ngapain, belum ada hasilnya gitu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan lagi saya, Arshad Rashid. Selamat datang di Coffee Break with Arshad. Nah, disini kita akan ngobrol santai bersama-sama teman-teman pemimpin di bidangnya. Untuk membahas isu-isu terkini, seputar leadership, personal development, yang namanya bisnis, dan ekonomi. Nah, di episode kali ini, kita akan ngobrol nih, bersama seseorang entrepreneur muda, a very young entrepreneur. Usianya baru 29 tahun, dan selain entrepreneur mungkin sebagai public figure. Lebih mengenalnya sebagai content creator. Content creator edukasi di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Jadi, selamat datang. Thank you. Mas Raymond Chin. Thanks for having me, Pak Arshad. Thank you, thank you. Saya ikutin kontennya, waduh, ini kayak ngeliat Raymond Chin, tapi saya versi cupunya. Waduh, berat. Kita, ampun, DJ. Kita mesti banyak belajar sama Raymond. Ini, I have to have to learn a lot. Karena inilah, saya tuh suka banget kalau saya dibilang bahwa, kita gak boleh, we have to have continuation of belajar. Jadi, continue learning, dan ini, dan I want to learn from you. Makanya hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih sama Raymond. Karena kan banyak juga adik-adik teman-teman semua ini, pengen tau juga. Ya kan, what's, gimana nih seorang Raymond gitu kan. Tapi, first of all, thank you. Thank you udah mau ini, dan, tapi sekarang gini-gini, ini Raymond ini yang disusulkan masyarakat sebagai konten kereta edukasi. Sebagai konten tentang dunia bisnis dan keuangan. And both itu, bisnis dan keuangan is my heart, gitu kan. Walaupun my, kalau bicara ininya ya, my heart tuh selalu mengatakan, it's human capital. Something that is very key important. Karena semuapun, apapun, kalau kita human-nya. Capital ini, saya dulu mengatakan capital, karena capital is an investment. Jadi, that's the way we have to think. Nah, ini lulusan, dan namun Raymond ini kan lulusan teknik komputer, Raymond. Komputer, yes. Komputer science. Nah, ini cerita-cerita dong nih, bagaimana nih, kok dari, apa sih, dari yang namanya, eh, teknik komputer, sekarang lari kepada, you know, bisnis. Bisnis sekarang, tapi bukan bisnisnya, tapi bicaranya, konten ini, terus, and then you are able to, to actually, apa ya, educate, right. Gimana, Raymond, ini bisa ke sini, jadi influencer nih katanya ya, gimana nih? Believe it or not, hampir semuanya itu accident, Pak. Accident? Accident, saya dari kecil tuh, hobinya yang penting cuma satu, main game. Somehow, growing up, sebagai millennial. Dari mulanya kapan main game, umur berapa? Kalau millennial kan, tahun 90-an. Nah, itu kayak, border internet, game, kayak dulu game-game yang, warcraft, gitu, yang early banget, ya. Oke, oke, oke. Jadi, saya tuh pas di transisi, ini, teknologi, gitu loh. And dari dulu tuh, udah kayak, inspira resmi gitu, kok bisa sih, gitu, kayak cerita Marx. Zuckerberg, kayak, dari coding, satu, bisa impact lot of people. So, di kepala saya tuh, cuma waktu itu, main game, terus, amazed gimana cara digital bisa skill. Terus, saya kena jebakan Batman itu, waktu itu. Saya kan suka main game. Gak tau, masa depan hidup tuh bakal kayak gimana, tapi, dipaksa kuliah. I have no ambition in life dulu, pas kecil. Dipaksa kuliah, masuk ke komputer science, waktu itu jadi IT. I thought, disana bakal banyak main game. Ternata, programming. Itu ikan aja, bahkan Batman pertama itu. Tapi, karena the passion of digital is still there, I did well. Jadi, pas lulus pun, summa, makna cum laude. Jadi, salah satu yang top of my class with it. Wow, itu semua, emot banget. Itu luar biasa. Tapi, sering dimarahin dosen, karena, jangan lupa bawa catatan, gitu. Tapi, and then, the whole career is mostly digital. Tapi, beda-beda, kalau dulu digital as a game programmer, ya kan, habis itu pelan-pelan jadi digital consultant. And then, kita buka branch di Singapore, pas di umur 24. And I help multinational companies, waktu itu kayak masuk ke Indonesia, understand the market, create the ERP, dan lain-lain, gitu. After that, lumayan boring kan ya, terus bangun startup, filled multiple times, terus akhirnya bangun ternak uang. Itu yang pertama kali bikin saya viral waktu itu. Jadi, pas finance lagi naik, tuh. Karena judulnya juga asik, bayangin. Ternak uang, uang di ternak, orang bilang, wow. Iya, pas denger, akhirnya kayak, apa nih, ini, 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 ini. Tapi, waktu itu, it's financial education, dan kita nomor satu. Gen Z, millennial, kita grow sangat cepat waktu itu. It doesn't last forever. Dan, satu kejadian dan lainnya, with shareholders, some investors. Sekarang kayak dibiarkan as is. Things happen. Iya, terus akhirnya semuanya leads to here. Kemarin, recently baru viral tentang ngebahas digital revolution, about Tiongkok, Tiktok, dan lain-lain. Iya, 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 iya. Saya nonton, iya, iya, iya. Saya bilang, wah ini asik nih. Fast forward-nya gitu, kira-kira, my whole career journey. No, 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 but that's what I'm saying nih, apa yang, tadi ya, misalnya kan ternak uang, segala macem. And basically you change your life, ya kan, in a way. Tapi saya gini loh, my life tuh ya, saya percaya gini, saya tuh selalu dari dulu, mau ngapain, I just do the best. After that, ada aja jalan Tuhan. Kalo ada aja sih. Kayaknya, eh, kesana. Eh, kesana gitu kan. Jadi memang, sometimes life full of mystery. Nah, jadi bisa ini. Nah, tapi interesting, kalo tadi bicara mengenai, apa namanya? I mean, your last ini kan, tiktok tuh tuh. Ah, konten tiktok tuh. Konten tiktok tuh. Jadi gimana sih, boleh nggak bahas gitu, kan? Instead of analytics. Boleh. Boleh, daripada kita ini. Tapi bukan apa-apa, itu kan. Bukan gini nih, Kerman. Masalahnya kan gini. Pertanyaannya, apakah kebijakan pemerintah benar atau nggak? That's a question. Satu yang dilakukan. Terus abis gitu, pertanyaan ini lagi adalah gini. Ini gimana sih kan, kasian loh, ada UMKM di situ. Benar, benar. Iya kan. Banyak teman-teman di situ yang lagi berjualan, lagi itu segala macem. Ini gimana gitu kan. Iya. Ini gimana, Raman? What do you think? Menarik ya. Kesel. Gak apa-apa kan? Kita ngobrol ini. Aman. Tapi I wanna add tadi satu poin sih, lumayan penting. Saya selalu ngomong gini, kalo sekarang ngobrol representing the youth ya. Yang bikin saya di tahap sekarang tuh sebenarnya bukan aksiden. So, pas di pertengahan akhir kuliah, my dad passed away. Waktu itu timingnya gak tepat. Karena saya hidup tuh cuma main game doang. Ya kan. Waktu one of the biggest regret in life yang saya masih pegang sampe sekarang adalah, When your parents passed away, belum ngeliat anaknya sukses ngelakukan apa-apa. I remember tuh pas lagi di, apa tuh, on the bed, mesinnya mau dicopot tuh terakhir-terakhir. Ingat last wordsnya tuh, if you wanna do something, make sure kayak sesuatu yang bermanfaat buat orang. So, sebenarnya dari sana. Jadi kayak, gak mau ada regret itu keulang lagi. Living your life, walaupun masih muda nih ya. Just remember semua tuh ada waktunya gitu. So, gak bakal mau keulang itu lagi. Terus kayak dari sana, I wanna do something that impacts Indonesia a lot. Gitu lho. Dan waktu itu karena passionnya di digital. So, bahkan topik-topiknya sekarang juga kayak digital, soal TikTok. So, sebenarnya itu sih background kenapa bisa adaptasi terus gitu sama sekarang. Ya. Ya. How many brothers and sisters? Sorry, just to have your personal. Tiga. I'm the oldest one. You're the oldest one. Ya. Enak sulung. Ya. Regretnya itu. Pokoknya, dalam hati tuh liat, all your parents passed away, belum liat anaknya sukses ngelakuin apa-apa. And that hurts a lot gitu. Makanya dari sana, gulung terus. I need to do something gitu. I need to do something gitu. I need to hustle gitu. So, that's the one actually. That's my drive. Dari orang yang cuma main game doang. Sampai dari itu. Ya gitu. So, everyone has their own, ini lah ya, motivasi gitu. Tapi that's mine gitu. Nggak, itu kalau saya bilang kayak, setiap orang tuh punya video of life. Hmm. You know. A person, itu, this is katanya sih. When I learn tentang authentic leadership, katanya. Authentic leadership itu kan ada bila mana, seorang itu menjadi seorang leader. Being authentic, being the way who you are. Tapi, menjadi seorang leader karena suatu proses kehidupan. Hmm. Because I do believe ini. Dalam setiap, terjadi dalam event of kehidupan, ataupun decision making. Karena, saya merasa itu dalam hidup ini, itu full of decision. Every time. You make a small decision, big decision. Nah, setiap kali itu terjadi. Every decision you make, your life change actually. Waktu kecil atau besar. Hmm. Nah, itu, that's kalau orang bilang, katanya garis tangan. Hmm. So, I said, no, it's actually about your decision making. Karena orang yang dianggap itu kecil, tapi itu change your life. Yang besar, bisa change your life. I keep doing that, gitu. So, I mean. Jadi, that's how it is, gitu. Jangan, you know, and, and with that, dan tadi kan. The trigger of, keluarnya seorang lemon. Dan akhirnya, bagaimana you want to fight. Ya. Dan, harus selalu adaptasi ya, abis itu. Kayak, jangan sia-sian waktunya lagi aja. Ya, gitu. I want to do something for Indonesia, gitu. For me ya, gitu. No, 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 no. That's great. Karena bukan apa ya, at the end of a day. Gak, nih ya. Apa namanya. Like, for me. It's a call. Bahwa juga sama. What can we do, gitu. Hmm. What can we do for this country? Saya ingin memberikan satu dampak. Yang bagaimana bisa, bagian daripada. Karena kan saya selalu ngomongin kesejahteraan. Hmm. Ngomong kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Kita bicara terus. Teman kan gimana. Hmm. It's not about just a slogan dong. We have to do something, kan. Action-nya. Jadi. Ya, that's where ini. Tapi, this is what I'm happy about. Kenapa? You are part of that journey. Hmm. Dan saya lihat banyak anak-anak, teman-teman, adek-adek, dan segala macem. Basically, adalah. Bagian orang memastikan generasi muda ini. Bagian daripada itu. And how we can do for the country. Karena. Karena Nabi mau ngapain ya. Dimanapun bisa, kan. Hmm. As you become, now entrepreneur. Bisa jadi influencer, dan segala macem. Di titik manapun kita berada. We can do something. Positive. For the country. Bener gak? Agree. Makanya sebenernya kayak TikTok. This topic about TikTok itu. Ah, nah gimana nih? I'm very vocal about it gitu loh. Karena banyak orang tuh, sekarang problemnya ya. Ehm. Jadi keinget lagi satu ini. David et impera. Right. That's how. Belanda waktu itu mencabelah kita. Dengan penggirangan opini. Mengadu domba. Isu-isu kayak gini tuh gak boleh. Dikitabiarkan simpang siur. Harusnya kayak gini tuh gak memecahkan warga dan negara kita. Harusnya ini menyatukan kita. Jadi hal-hal kecil. Kayak. Kita. Stay out the facts. TikTok gak di ban. Hmm. Gak di ban. Permendak yang paling baru itu. State bahwa TikTok. Dipisahkan. Ya kan. Dipisahkan untuk. Make sure kayak. Kalau tujuannya ya. Melalui melindungi UMKM. Dan. Fair play. Persaingan bisnis yang lebih sehat gitu loh. Tapi semua orang udah teriak-teriak dulu. Semua orang udah kayak. Aduh. Orang. TikTok aja belum keliatan. Kayak mau ngapain. Belum ada hasilnya gitu. So. Step number one itu. Calm down gitu loh. Jangan sampai ini mau. Sentai. Relax dulu. Relax dulu. Tapi kesana kayak semua udah kayak terang. Gitu gitu. Terus. Kedua. Yang orang tuh gak. Liat secara jangka panjang. Sebenernya. The first video. Yang. I made. Is not about TikTok. Is about. The fear. Of. Daya saing domestic. Atau lokal kita. Dengan. Negara lain. Jadi gini. Semua orang tuh kayak. Komplain. Tentang. UMKM. Oke nih liat nih. TikTok dipisah. Tarabang makin rame gak. Bukan gitu. Cara perspektifnya. Bukan kayak gitu. Perspektifnya gini. UMKM itu 60% plus of our GDP. Correct. 97% lapangan pekerjaan kita lebih. Yes. Tapi 99% dari UMKM itu. Mikro dan kecil. Kecil dan mikro. Hmm. Kita ngomongin tentang ibu-ibu. Yang kayak menjahit hijab. Malah kan kalau kata. Presiden Marcos bilang nano. Nano. Makro. 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 Tapi mau gimana. Mau gimana pun. They are our backbone. Itu yang bikin negara kita tuh. Kuat. Badai ekonomi kemana. Setuju. Setuju. Problemnya tuh kayak gini. Di saat. Problemnya gini. Pas TikTok masuk commerce. Yang saya gak setuju tuh. Sebenarnya bukan social investingnya. Yang saya setuju adalah. Barang yang masuk. Itu. Hmm. Saya gak setuju. Karena. Di dunia sudah dibuat ilegal. Strategi namanya dumping. Dimana barang-barang. Masuk ke sebuah negara. Yang harganya luar biasa murah. Atau bisa dibilang dengan. Predatory pricing. Ngabantai yang lain kayak. Ngabantai. Iya. Mau-mau gitu. Gak bisa gitu loh. Mati nih UMKM kita. Mati. Secara indirectly kayak. Mereka gimana caranya bersaing gitu loh. Terus. Ada lagi topik preferential treatment. Nanti kayak. Siapa nih yang di. Prioritas kanan dan lain. Favorit gitu kan. Favorit. Kan powernya kalau udah punya algoritma. Di social media. Dan di. Shop. It's up to them gitu misalnya. Nah. Jadi sebenernya. Gambar itu tuh gak. Gak ada yang ngomong. Jadi malahan kan. Malahan kan sebetulnya. Dengan apa yang dilakukan ini. Itu untuk. Malahan menjaga. Hmm. Ya kan. Keluarga besar UMKM kita semua. Ya kan. Bener. Apalagi yang memang bener-bener UMKM. Memproduksi. Bener-bener lokal. Bener. Bener. Itu kan. Saya setuju banget tuh. Bener-bener. Dan ini memang. Harus. Mesti di. Diketahui semua. Kan ada dua hal ya. Bahwa tadi kan. Kita mikirin segala macam nanti. Kayak contoh deh. Sekarang ini. Saya juga ngeliat tuh. Batik-batik dari. Ya. Itu sekarang batik di masa datik dari luar. Batik tuh udah lokal. Ya kan. Bener gak. Datik. Karena di import. Iya. Iya makanya. Matik dong semua batik-batik itu semua kan. Bener gak? Bener-bener. Itu yang. Waduh. Masya Allah. Iya kan. Tapi nah. Ini yang memang menjadi hal yang. Tadi mungkin. Kita perlu mengedukasi. Supaya. Padahal ini. Kita menjaga. Yang namanya. Keluarga besar UMKM. Kita menjaga. Yang namanya. Produk. Lokal. Karena tadi. Nih. Sorry. Banyak negara-negara lain. Ini ekonomi kita kan bagus sebenernya. Bener gak? Bener-bener. Bisa naik. Insya Allah kita doain nih. Naik terus. Nah. Karena. Tapi. Belum tentu negara-negara lain. Itu ekonominya begini. Ekonominya lagi begini nih. Iya. Nah. Jangan sampai. Tadi kan. Serangannya apa aja. Serangannya pakai produk dia. Jasa dia. Dihantemin masuk ke Indonesia. Runtuh nanti kitanya. Iya. Benar. Setuju. Kan. Kalau kita ngomong tentang. Indonesia emas 2045. Salah satu ancaman paling gedenya apa? Middle income trap. That's right. Ya kan. Di saat. Warganya. Ini semuanya nih. Konsumsi. Gila-gila. Bagus gak buat negara? Bagus. Bagus. Tapi kalau kejebak dengan konsumsi doang. Tapi kita gak produktif. Yes. How do we? Gimana menjadi emas? Betul. Final consumption expenditure. Yang lagi signifikan banget. Harus didukung dengan puncak produktivitas. Yang mentok di tahun 2035. I'm thinking right? Betul. 2045. 2040 tuh. Baru tuh turun lagi gitu. Begitu. Jangan sampai kita kelewatan. Momen itu kan. Betul. Dan itu. Story. Yang gak banyak orang. Lihat. Dan gak banyak orang. Jadi kan. Kita dibombarin. Oh ini. Teriak gara-gara ini. Teriak gara-gara ini. So. Step nomor satu itu. Oke. Tapi. Saya tuh punya prinsip. Saya kan bikin revolusi lokal. Nah itu baru mau nanya. Kan. Sevenpreneur apa ini? Sevenpreneur tuh. Sevenpreneur abis itu gimana sih? My commercial itu holding company. Oke. Visionnya is. We want to build entrepreneurs di Indonesia. Oke. Sevenpreneur. Kita ada 4 divisions. Satu tuh Venture Builder Fund. Oke. Setiap 3 bulan kita launch. Satu company baru. Oh gitu? Iya. Setiap 3 bulan kita. Do our own research. Internally. Kita raise fund. Seed funding untuk sendirinya. Kutan dong karena seed-seednya. Salah satu nanti bakal launch lagi. Besok bakal launch. Oh really? Yang kedua kita do consulting and advisory. Untuk kayak beberapa entrepreneur lokal. Misalnya mau fundraising. Mau restructure. Legal. Administration affairs. Oke. Kita ada portfolio company. Dan kita ada media and education. Salah satu goal kita tuh. Kenapa namanya Sevenpreneur. Kita tuh nge-identify ada tujuh komponen. Dari any entrepreneur. Every business. Yang ada tujuh ini doang gitu. Dan kita nge-develop itu tuh. Based on my eight years being an entrepreneur. Kalau misalnya bisnis model canvas gitu misalnya. That's non-linear kan. Digunakan untuk orang brainstorming. Our Sevenpreneur Framework itu tuh. Dari satu sampai tujuh bisa dibuat linear. Tapi bisa dibuat non-linear. And it's easier to understand. Kita udah tes ke anak SMA. Kita udah tes ke university. Udah kerja sama. Apa tuh tujuhnya sih? Boleh gak? Can you share? Tujuh pertama. Founders Foundation. Oke. Kita ngebahas tentang. Basic-basicnya dulu aja. Your SWOT. Your passion. Abis itu kayak. Your time management. Financial management. Itu kan harus siap dulu ya. Yang kedua business idea. Ideation. Iya. Ideation. Eh sambil makan-makan ya kalau. Oh siap. Siap. Yang ketiga. Itu business idea. Ya. How to identify and spot potential ideas yang cocok dengan. Step satu tadi. Karena kalau misalnya ideanya gak cocok dengan our SWOT. Soal dengan passion kita. Kita gak bakal stick through it gitu. Nah abis itu. Market research. Itu kan. Ketiga. Kita harus ngerti our customer. Ngerti our industry. Market sizing. Abis itu product. And then business model ya. Marketing. Abis itu business operations. Abis itu growth. Growth itu ngomongin tentang matrix. Tentang. Hal kayak gitu. Jadi. Pas kita bikin kayak gitu. And we test it out. Ternyata. Anak SMA pun. Ngerti. Gampang gitu loh. Jadi. Oke. So we now need 7preneur gitu loh. Jadi kayak entrepreneur that needs to go to the 7 steps gitu. Tapi itu ada lagi. Apa kampanye revolusi. Revolusi. Apa sih? Revolusi lokal. Nah itu gara-gara yang. The main concern yang saya punya pak gitu loh. Kayak. Domestic itu. Kelihatannya. Kalau kita gak apa-apain ya. Dari sayangnya tuh. Gak cukup kuat. Untuk. Lawan dengan. Foreign entity. Yang di tanah air kita sendiri. Kita ngomongin sama UMKM. So. Problemnya gimana. Semua orang kan bilang. Solusi utamanya ya. Berarti UMKM semua harus naik level dong. Iya. Semua orang harus digitalisasi. Tapi it's always easier said than done. Jelas gitu loh. Tapi we'll fight. Tapi emang enggak. Nah susi. Jadi akhirnya. Sebenarnya kan. The for profit one. Kita ngelakuin. There's a lot of team. Udah di sana. Ya. Reflex lokal itu saya. Akhirnya. Baru kemarin officially bentuk. Itu jadi yayasan non profit. Hmm. Saya taruh. Seras juta. Plus sedikit-dikit gitu. Untuk kayak. Saya ngelakuin pembinaan UMKM secara gratis. Hmm. Dan beberapa platform. Nanti udah mulai joinan. Eee. Sama-sama contribute masing-masing. Kita bakal turun tangan gitu. Hmm. Ini kayak gerakan dong ya. Ini gerakan. Gerakan. Ada tiga komponen. Hmm. Satu. Konsumen dibiasakan untuk ingat. Membeli produk lokal. Dan men-support. Biar uangnya muter. Oh. Itu step satu. Oh. Step dua. Produsen harus dibina. Hmm. Ya kan. Produsen harus dibina. Diingatkan. Jangan cuma jadi konsumen doang. Hmm. Tapi level up. Biar bisa bersaing di negara kita sendiri. Yes. Tapi yang ketiga. Ini agak sedikit nyenggol. Adalah. Jadi mediator untuk pemerintah. Hmm. Karena kadang pemerintah. Eee. Kita. Itu. Melakukan. Public policy nya itu. Reaktif dari apa yang disuarakan oleh rakyat. Nah disini. Kita kan. Sebagai pelaku. Seneng banget. Gimana caranya kita komunikasikan gitu. Seneng banget. Nah ini saya buat non profit. Emang kayak. Eee. I make money from other places gitu loh. Jadi kayak yang ini. Oke lah. Let's try gitu loh. Dan sekarang volunteer sudah ada lebih dari. Tiga ratus yang terdaftar. Tapi sekarang kita baru masukin dua puluh. Tiga puluh. And. We have the limited money that. Eee. Saya masukin sana gitu. Jalan gitu loh. Sekarang kita nanti. Next milestone nya itu. Kita mau press conference. Oke. We want to announce. Bahwa kita. Seborong profit nya. Kita tetap peduli gitu loh. Hmm. Bener. Itu keren. Oh gitu. Nah tapi. Dan yang paling saya ini. Adalah ini. Karena kan. The value of Indonesia yang saya terus. Dorong ya. Supaya juga. Adik-adik. Teman-teman semua itu. Kotong royong. Ya. Kalau bahasa. Gue bilang. Kalau bahasa. Saya yang mengatakan. Kalau bahasa negeri saya bilang. Inclusive collaboration. Inclusivitas. Hmm. To make sure nobody's leave behind. Right. And I like that. Karena apa namanya. Dan Raymond bawa itu bagian daripada. Values yang ada di dalam. Apa. Revolusi. Apa namanya. Lokal yang anda buat ya. Ya. Nah. Ini. Kalau bisa. Memikir ini kan tadi. Raymond udah bicara itu. Tapi kalau bicara kolaborasi. Itu kerjasama. Apa sih yang bisa dilakukan dengan revolusi lokal ini. Saya sih sampai sekarang ya. Eee. Ketok pintu. Sama semua mitra-mitra atau perusahaan lokal. Oke. Saya tuh punya ini. Satu kalimat. Eee. Mengesampingkan kompetisi. Dan. Profit semata. Untuk. Kepentingan nasional. Dan memajukan Indonesia. Melalui ekonomi domestik. Gak lo kata-kata saya. Jadi. Disini. Mau perusahaan A. Perusahaan B. Perusahaan C. Perusahaan D. Mau foreign. Mau domestik. Mau swasta. Mau BUMN. If you're. Kalau. Mau ambil konsumen Indonesia. Put something Indonesia. You gotta give back. Jadi. Ini bakal jadi vehicle. Dimana semuanya bisa get together. Dan kita gak. 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 Preferential. Gitu. Selama. Support. Dan tujuannya adalah untuk. Membangun backbone kita. Kita kerjasama gitu. Jadi. Sementara brand-brand. Kayak GoWork. Mereka udah kerjasama. Dengan kita gitu. Beberapa platform digital. Verbally. Sedang ngobrol. Untuk kayak pledge. Both dari segi. Dana. Cash. Dan dari segi collaboration service-nya. Gitu. Jadi hal-hal gitu tuh. Kita. Lumayan proud sih. Karena volunteers yang kerja di sana tuh. Sekarang. Mereka volunteers. Mereka volunteers. Mereka. Panggilan. Panggilan. Dari hati gak? Dari hati. Iya gitu. Karena saya bilang kayak. Oke. Selama CSR fundraising division-nya ini. Lagi jalan. Sabar dulu ya guys. Gitu. Put my money gitu. Kira-kira gitu. Aduh. Tadi. Boleh gak kita balik ke. Masalah TikTok tadi tuh. Jadi kan. Sekarang ini. Bagaimana nih. Karena bilang. Kan gencar kampanye yang revolusi lokal nih. Bagaimana ini mengatakan. Dampak pelanggaran TikTok pada UMKM. Yang tadi dikatakan. Tapi gimana nih. Yang bisa kita lakukan. Supaya. Tadi. Ehm. Jangan. Kan ini. Upaya ngotong royong. Ehm. Apa sih. What. Gini. Apa yang mungkin. Oke. Teman-teman. Ini saya punya jalanan ini. You can do something else. That the same. Ehm. Tapi bagaimana supaya. Gaung ini. Berjalan. Gitu kan. Ehm. What would. What would you tell everyone. Mengatakan. Tadi kan kolaborasi dalam that context. Ehm. Karena kan juga mungkin. UMKM. Empert. Saudara-saudara kita UMKM ini. juga perlu saya mengerti. Ehm. Tapi akhir-akhirnya juga mereka menanyakan. Ya tapi gimana dong. Apa nih. Ya kan. Ehm. Benar. Ehm. Apa. Saya kan lagi jualan. Lagi gini. Kan gitu ya. What can you do for me. Katanya gitu. Itu gimana. Kalau ngomong gitu. Ya. Saya tuh biasa paling gampang tuh. Ehm. Nge-refer dari. Negara lain. Gitu ya. Ehm. Ehm. Misalnya kita ngomong Tiongkok ya. 20 tahun lalu. Ehm. Produk-produk. China. Made in China. Kita. Kita ngerasainnya harusnya disini ya. Produk-produk made in China. Kita. Apa nih produknya. Pasti jelek. Jelek. Gak mau. Udah gak mau. Udah bener-bener. Sekarang. Mana satu produk. Made in China yang kita bilang jelek. Iya. Itu kan. Mindset itu tuh harus pelan-pelan kita masukin ke produk lokal kita. Yes. 5 tahun lalu. 10 tahun lalu. Kita pernah kecewa. Dari produk lokal gitu. Misalnya. Barangnya mahal. Minta dikasihani gitu loh. Tapi sekarang tuh. Udah mulai banyak yang bisa compete loh. Tapi itu harus dibuka. Selananya. Dan pas kita lihat. Bagaimana lokal berkompit. Itu gak minta dikasihani gitu loh. Pas. Terjadi misalnya. Waduh. TikTok. Terjadi kayak gini. Waduh. Shopee udah mulai naikin ininya. Waduh. Tokopedia mulai apa gimana. What we do is we adapt. Ya kan. Yang dilakuin. Disini tuh. Mengingatkan kembali. Semuanya. Ini semua tuh. Masalah adaptasi. Dan percaya. Kalau saya tuh. Ngerasa ada satu angle. Yang belum dibahas gitu. Soalnya. Untuk. Satu. Market bisa berkembang. Harus ada. Apa ya. Bukan regulasi ya. Tapi ya. Kalau saya bilang gini. Ini pemerintah perlu hadir. Menjaga. Menjaga. Menjaga pasar. Negara manapun di dunia ini. Menjaga kok pasarnya. Iya kan. Iya. Ini kan cuma menjaga pasar. Karena kita ingin. Supaya. Jangan sampai. Tadi kan. Produk-produk yang masuk. Semedimana rupa. Menghancurkan ekonomi. Khususnya yang. Tadi yang mikro. Yang kecil. Iya kan. Semua itu. Enggak. Tapi gini man. Saya menarik nih. Namun katakan tadi kan. Bagaimana. Revolusi. Produk Cina. Iya kan. Tapi sebetulnya gini. Kalau kita. Kita lihat pandang baliknya nih. Hambil kita ngobrol. Kalau. Waktu itu. Di. Jepang. Ini belum ada nih. Korea. Cina belum ada. Ini baru ada Jepang. Dulu produk Jepang. Iya kan. Mobil aja. Itu mobil Jepang. Kalau dulu. Ya. Zaman dulu waktu. Aduh apalagi saya masih. Mudah kan waktu itu kan. Jepang aja. Habis gitu. Korea masuk. Iya kan. Korea masuk. Mulai nih. Jepang agak. Panik nih. Sekarang coba lihat nih. Ketua ngomong langsung aja lah. Banyak produk-produk. Kalau dulu ngomong ini. Sekarang banyak produknya. Mobil nih. Terus sekarang. China. Iya kan. Pertama kali. Waktu jamannya Korea nih. Pertama kali mobil. Waduh jeleknya. Iya. Jelek banget. Yang pertama ya. Pertama kali. Wah. Jelek banget. Itu pun tau gak bagaimana caranya. Dia ambil mobil Jepang. Ini kita ngomong. Belak-belakan aja. Itu buat mobil Jepang. Ini sejarahnya. Dia copy. Dia bikin. Dia ganti namanya. Karena awalnya udah dia bilang. Karena dia bilang. Ini saya mau produksi mobil untuk di Korea. Dia bilang. Nah. Habis itu dia bilang. Silahkan. Tapi saya mau pakai nama saya. Ya kan. Dia bilang. Oke. Anda jualan di Korea. Jualan di Korea. Jadi mobil satu mobil Jepang. Dia ambil. Dia ganti. Habis itu dia belajar dari situ. Sampai akhirnya. Bisa memproduksi mobil sendiri. Desain sendiri. Dan. Sukses seperti hari ini. Kayak mobil listrik. Ya kan. Oke. China. Sama juga. Dia belajar. Begitu kan. Dulunya jelek banget. Akhir-akhirnya sekarang. Mungkin sekarang dibilang lah. Mobil. Kalau kamu mau mobil. Mungkin mobil dianggap. Masih kurang lah ya. Masih oke. Tapi lama-lama ini evolusi terjadi. Nah. Jadi dari ini semua kan gini. Maksud saya. Adalah bahwa kita juga mesti belajar. Right. Hmm. Bahwa kalau kita pengen jadi negara maju. Kita ingin ini. Jepang apa. Kalau orang Jepang. Belinya mobil Jepang. Hmm. Korea. Gak akan gila-gila. Akan beli mobil Korea. Aku beli Korea. Korea. Waduh. Kalau Korea. Sampai makannya mesti Korea. Semuanya Korea. Semuanya gitu-gitu. Ya. Gak apa. Make sure. Lokalnya di resep semua. Di resep semua. Sama. Kayaknya di China juga gitu. Di sana. Jadi kan orang kita yang lihat di sini. Kita yang lihat di sana kan. Nah. Ini teman-teman mesti. Sudara-sudara kita semua ini mesti juga. Tadi. Mengerti bahwa negara lain tuh begitu loh. Hmm. Benar. Nah kita jangan bodoh loh. Ya kan. Nah kita harus melakukan hal yang sama seperti mereka. Kalau kita pengen negara jadi negara maju. Negara hebat. Udah gak mas. Yes. Nah. Jadi yang kita contoh bukan produk Cinanya. Cara Cina bergerak. Cara bukan Korea. Tapi bagaimana si Korea. Korea ini bisa jadi maju. Bagaimana Jepang berusaha maju. Gitu kan. Nah Indonesia mesti gitu. Cocok kan. Ya. Saya belajar dari ini. Kenapa Tensi geopolitik. China sama US tuh panas sekali kan. Karena. Dari zaman ini. US agak-agak. Agak. Menurut saya agak. Terlalu lepas ya. Terlalu lepas. Dia invest. Taruh semua teknologinya. Dan lain-lain. China yang mereka lakukan adalah. Mereka bekerja sama. Open semua yang. Tapi China berhasil. Belajar. Inovasi. Sampai inovasinya mengalahkan teknologi yang masuk itu sendiri. Exactly. Ada that sense of nationalismnya. Iya kan. Di saat ada yang masuk. Kita harus. Oke. Jadiin diri kita sendiri lebih kuat. Gitu. Nah. Jadi. Indonesia juga harus mengandut itu. Bang Zara. I like what you said. Sorry. Satu kata yang ada menggelitik saya. Eman mengatakan. Nasionalism. Nah. Ini buat saya. Nasionalism ini. Ini kita mesti redefine nih. Ya kan? Anak-anak mesti. Apa namanya. Kan gini. Kalau zaman dulu perangnya Bedil. Nasionalism itu adalah. Kita jadi prajurit. Kita perang kita. Da, da, da. Bener gak? Hmm. Sekarang. Nasionalism kita adalah. Ya kita. If you want to be nasionalist. Nasionalism kita tinggi. Berarti apa? Kita harus. Tadi. Untuk membantu. itu tadi menangnya kita perang ini, yang saya juga setuju dengan Remy mengatakan perang itu, bahwa ini ada produk jasa, ya pakailah beli produk Indonesia, karena itu dilakukan oleh negara semua ini, oleh China, penduduk China, oleh masyarakat Korea, dan waktu itu masyarakat Jepang, jadi Japan-minded waktu itu, yang ini Korea-minded gitu kan, ini China-minded sekarang, maksudnya kita, Indonesia. Setuju. Setuju, setuju. Itu yang mungkin nanti dalam revolusi yang Anda lakukan ini, bagaimana memastikan ini, gerakan-gerakan ini yang kita mungkin sama-sama ya, gimana harus kita ini barengan nih, mesti bagaimana membesarkan kan upaya gotong royong yang dilakukan tadi, jadi teman-teman, adik-adik semua, kita harus ini nih, mendorong bagaimana memastikan tadi, tapi benar, kenapa tadi saya katakan yang kedua tadi, saya juga intres, berbalik duit nih, istilahnya gini, kita karena, kalau kita lihat ekonomi Indonesia, kok Indonesia bisa naik, kok yang lain begini, inflasi kita bisa dijaga, one of the simple thing yang kadang-kadang orang nggak mikirin, karena 50% daripada pendapatan negara kita, itu masih gara-gara domestik market, market lokal kita. Benar. Iya kan Man, kalau ini bisa kita naikin, 5% naikin, 5% naikin, duit perputaran di sini yang Raman bilang tadi, air total degree, itu jadi, ya ini mesti ngerti, bahwa ekonomi kita begini, inflasi bisa dijaga, harga bahan pokok bisa dijaga, segala macam, itu karena domestik market. Benar, setuju. Setuju. Tapi saya ada, sebenarnya saya sampai sekarang masih belum dapat jawabannya nih, mungkin saya nanya apa arsatnya. Duh, digantian gitu ya. Bedanya, Indonesia kan secara posisi geopolitik itu berteman dengan semuanya. We are open to foreign investment. Kita nggak menutup ide kolaborasi dengan siapapun. Tapi kan pada umumnya, sebenarnya Indonesia, uangnya itu tidak cukup. Untuk kita di tahap 2045, kita lumayan bergantung dengan foreign direct investment. Betul, setuju. Nah, itu kan jadi posisinya lumayan unik ya. Kalau misalnya di Tiongkok, most of the digital economy, majority itu domestik semua. Di kita kayaknya itu belum tentu bisa terjadi gitu. Jadi, relationship-nya itu menurut Pak Arsat gimana, dengan domestik kita tetap harus kuat. Tapi asing pasti tetap ada gitu, karena kita ada relationship yang lebih liberal. Nah, saya begini, saya gini Man, kalau masalah itu. I'm one of the person juga yang sangat mendukung. Mengenai kita being non-blog, kita ini berteman dengan semua. Waktu di interview aja saya ada tanya, yuk pilih mana? Katanya, pilih Amerika, pilih Tiongkok, gitu kan pilih baru. Saya bilang, why do we have to choose? We love all. Ya, ya, exactly. We love everyone, ya kan? We love China, we love the US, we love Europe, we love everyone, gitu. Nah, Kita butuh investasi. So, saya pengen sebanyak-banyaknya investment masuk. Setuju. Tapi saya selalu bilang begini, Even to, apa namanya, sampai di China ya, saya juga bicara sama si, apa namanya tuh, thought leaders di China. Juga di mana-mana. Saya bilang gini, Ini yang harus kita mengatakan dan mengatur lah. Ya. Kita open to investment. Tapi ada beberapa hal yang harus dipastikan. Bahwa yang pertama, setiap yang masuk investasi itu harus bisa beradaptasi terhadap yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan bicara nilai-nilai. Ya kan? Karena nilai-nilai lokal itu bernama Indonesia ini kan beragam. Jadi di mana anda berada, di provinsi mana, kabupaten mana, pasti nilainya agak beda. Dalam ini konteks. Jadi, mesti mengerti nilai-nilai Indonesia. Mengerti nilai-nilai yang namanya kearifan lokal daripada setiap kabupaten dan itu. Itu harus. Lalu, ada kesantunan lokal. Nah, kesantunan lokal ini adalah tadi. Bagaimana secara sosial, impact, segala macam, bahasa, ini. Harus bisa beradaptasi juga. Baik. Dan yang ketiga. Nah, ini. Itu adalah bagaimana bahwa kalau anda mau di sini, anda harus membangun produk Indonesia. Anda harus mendukung produk Indonesia. Anda harus melakukan mentorship dan creating market untuk yang namanya UMKM. Nah, jadi bukan kita mengatakan ini. Kan ini kan bagian dari buat mereka juga creating ecosystem. Benar. Ini kan buat mereka juga adalah bagian daripada yang namanya saya mengatakan yang lebih penting daripada izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu izin sosial. Nah, izin sosial itu, ya kan, hanya bisa didapatkan bila mana hal-hal tadi. Saya kata-kata tadi. Itu, jadi mereka kalau bicara sustainability, only izin sosial yang diberikan oleh masyarakat, itu akan membuat sustainability bisnisnya. Dan mereka kan juga pengen investasi. Ya kan. Nah, jadi jawabannya itu, menurut saya, ini. Cuma tinggal bagaimana nih mengimplementasikan ini kepada tadi, investasi yang masuk. Kenapa? At the end of the day, kenapa sih mau ke sini? Pertanyaan dasar. Dua hal. Ngelihat pasarnya Indonesia. Ngelihat sumber alamnya Indonesia. Atau lihat apa lagi? Hmm. Which is fair aja. It's okay. Tapi, dengan catatan gitu. Nah, jadi hal-hal kayak begini, ini yang makanya saya bilang, we welcome everyone to invest. Tapi saya selalu mengatakan kepada semuanya, please, tiga hal ini anda harus lakukan. Bahasa simpelnya, when you take, you have to give. Ya kan? Ya, ngerti-ngerti. Oke, oke. You know, walaupun gimana kita ininya. Ya. Jadi, enggak, tapi dengan begitu, apa namanya, kita jelas dulu. Jadi, kalau misalnya ini istilahnya, setting the target alone. Ya kan? Bahwa, we are open, welcome. Tapi please, jaga itu. Ya kan? Jadi, apa namanya, nah. Tapi kalau gini-gini, apa nih? Kalau bicarakan, you've been, kunci the being entrepreneurs. Kan tadi, you've been from, apa namanya, programming in a way. And you move to that. And now you're moving to entrepreneurship, dan segala macem. You have those seven ini. Tapi kalau dibowl down dari tujuh tadi, segala macem. If I can roll down for you, just to think about. Kalau mau bilang, eh, kalau pengen jadi entrepreneur, paling sedikit, ada dua atau tiga yang harus punya. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Dua atau tiga ya. Satu deh, nggak usah dua, tiga deh. Oh, kalau satu itu sangat mudah untuk saya. Apa tuh? Grit. 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 Oh, grit. Kegigian. Kegigian. Karena menjadi entrepreneur, untuk saya, mungkin hal paling susah dalam hidup saya. Hal-hal itu ya. Karena, kita tuh analoginya disuruh nyetir, tapi nggak punya peta. Kita disuruh jalan, tapi nggak tahu ada lubangnya di mana gitu. So, balik lagi, menjadi entrepreneur adalah bagaimana kita adapt. Bukan seberapa banyak kali lo jatuh, tapi seberapa kali you can get up. Gitu loh. Dan nggak banyak orang bahas tentang grit ini. Resilience atau? Resilience. Ya, grit. Grit is, in a way, resilience ya. Resilience. Ya, bener-bener. Gitu kan? Hmm. Jadi, kalau bicara itu kan, Bihing gigi, tapi gigi itu berarti bukan gigi. Gigi itu kan ada dalamnya itu adalah kerja keras. Ya. Right? So, resiliency untuk itu, bagaimanapun untuk hal itu gitu kan. Ya. Is that your... Teman-teman? That's the word. Gigi. Resilience. Or... Apa tadi bahasa lagi? G-R-I-T. 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 Itu buku by this author. Lupa deh ada satu orang gitu. Kayak dia ngebahas tentang... Ehm... This one trait yang bikin... Most people successful. Itu bukannya orang kira. Tapi dia bilang itu grit. That's when I read the book. Oh ini ada semuanya soalnya. Resilience ada. Kayak kerja kerasnya ada. Ada di dalam situ semua. Yes. Ada di dalam situ semua. Jadi intinya... Ehm... Key point... See I just learn nih baru. G-R-I-T. 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 Key point itu kemampuan kita untuk adaptasi. Ehm... Ehm... I like this one quote. Ehm... One quote that I really like. Pokoknya intinya... Ehm... It's not how many times you fall. It's how many times you get up. Intinya gitu. It's true though. Ehm... Pas gitu udah gitu janganlah lemas aja gitu kan. Banyak yang give up. Iya, iya banyak yang give up. Udah jatuh sekali udah gitu kan. Iya. Mau ngerapnya susah banget gitu kayaknya berat. Memang kadang-kadang gini. Orang mikir ya. This is my life. Kalo udah jatuh gitu ya. Taaah terus mau naik lagi. Perasaan kayak susah banget sih. Tapi they don't realize. Waktu udah begini dikit aja. Ehm... A force of nature will just take you up gitu. Iya, iya. Bener gak? Karang kayak cuma butuh dat. Kayak misalnya males olahraga. Hmm... Betul kan ya? Kadang kita suka males nge-gym gitu. Iya, iya. Just get up. Dateng deh ke sana. Nah, apa sih sisanya bakal? Udah. Udah bisa gitu. Langsung aja energetik karena ini. Iya, 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 iya. I believe in this energy dan apa namanya. Semuanya itu dan... Seru banget ya. Pengen ngomongnya lebih panjang lagi. Tapi waktunya udah banyak. Pengen banget loh. Pengen banget, panjang banget. Aduh. But thank you so much. And kayaknya kalo ngomongnya gak akan abis-abis. Iya. But again, kalo... If you want to share a last message. If you want to... Apa namanya ke adik-adik kita. Temen-temen kita semuanya apa? Do something for Indonesia. Kayak kalo kita ngomong winning on your own. Kita pengen sukses. Kita pengen punya banyak uang. Mobil keren. Rumah. Pacar. Karena gue masih jumlo. Masih jumlo. Gitu. But I enjoy it first. Tapi jangan lupa. When you live here. Di Indonesia. Dan semua kearifan dan semua potensialnya. When you take. Don't forget to give. Gitu loh. Saya rasa. Itu kekurangan. Di anak muda. Jadi kita mesti kayak ingat. Dari semua yang kita bakal menang di Indonesia. We gotta give back. Jadi don't forget to be. Kalo saya tuh punya istilah kayak gini. Pro. Mau pro pemerintah. Pro apa, pro apa. Terserah gitu. Yang penting pro Indonesia. Intinya gak gitu loh. Waduh cantik. Gak. Itu bener-bener. At the end of the day. Apa yang kita lakukannya. Untuk bangsa Indonesia. Untuk Indonesia. Itu panggilan. Saya rasa. Untuk kita semua. Tadi. Jangan take aja. Tapi. Give back. Give back. And. Sekarang ini kan. Apa yang kita tuju di Indonesia Mas. Indonesia Mas. 2045. Dan. Itu tidak bisa akan terjadi. Bila mana. Kita tidak bisa bergotong royong. Dan berpikir tadi. To take. Give back. Inilah tadi. Itu setulnya udah kayak. Supply and demand. Karena berputar-putar. Iya. Dengan hanya itu. Dan apa yang terjadi. Indonesia tambah kuat. Agri. Terima kasih. Thank you. Terus thank you. Thank you. Sudah. Mau mampir. Ngopi-ngopi dikit. Nih favorit saya. Tahu disitu. Dan supaya juga temen-temen. Apa namanya. Menikmati operalan santai kita. Pada. Hari ini. Dan bagi. Kalian yang punya. Masukan. Ataupun. Apa ya. Ingin ada ide. Untuk. Topik. Bahasan. Maupun. Tamunya siapa. Untuk episode selanjutnya. Jangan lupa untuk. Berikan komentar. Di bawah ini. Dan. Dengan demikian. Terima kasih. Dan sampai dengan. Episode selanjutnya. Coffee break. Bila hasil. Terima kasih. Jangan lupa. Like. Comment. Dan subscribe. Biasanya gitu. Jangan lupa. Like. Dan subscribe. Thank you. Bye. Thanks. Thank you. Thanks for having me. Thank you.